Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan channel Dede Kece dan pada video kali ini kita akan kembali mereaksi dan juga menonton bersama ya film-film misteri dan film-film pendek horror yang menurut versi saya sendiri menegangkan dan juga menarik ya Oke, film pendek horror kali ini berjudul Horror Short Film Misteri Box Channel ini pernah saya tonton sebelumnya, film horornya yang lumayan menghibur menurut saya dan entertain, sangat entertain ya karena memang niat banget ini membuat film pendek horornya ya dia channelnya adalah channel Alter dan sudah ditonton lebih dari 1 juta kali ya ini baru di upload 1 April 2020 kemarin dan subscribernya sekarang 1,55 juta jadi deskripsinya adalah seorang wanita gimana ini menemukan sebuah kotak misterius dalam lautan ya jadi ceritanya adalah seorang wanita yang menemukan kotak misterius atau mungkin menurutnya kotak harun kali ya untuk teman-teman yang pernah nonton film ini dan maksud bagaimana film ini silahkan tulis di kolom komentar tanpa banyak basa-basi kita langsung tonton aja video ini ya Alter Stockholm Syndrome Film bagus ya dia memang benar-benar membuat film ini settingnya kemudian pengambilan videonya pengambilan gambarnya bagus pakai drone segala macam ya kualitas videonya juga bagus nah cewek ini ceritanya lagi jaring ya masang perangkap ikan dan anehnya dalam perangkap ikan itu ada kotak bagaimana ceritanya maka ada orang yang bisa menarik kotak misterius oke kita lanjut ya dia dicimpen dulu sambil masak ikannya ya dan dimakan untuk makan malam maka ini apa ini yang Film-film yang di upload dari channel ini kebanyakan bukan hantu kayak yang wajar ya Jadi kebanyakan kayak berbau monster-monster atau mutan atau ya sejenis itulah Bukan hantu murni ya menurut saya hantu murni dong Nah kejanggalan mulai ditemukan wanita itu saat malam hari Otaknya ada di depan pintu dong tau-tau Halo Anu udah tau di pulau sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ada suara lagi? Dan kotaknya kembali di depan pintu seolah-olah Ingin dibuka ya Dan perempuan itu mengira kalau ada orang yang iseng Akhirnya dibawa masuklah kotak itu Ya kotak rupuk ya Teman-teman yang sering makan di warteg itu kotak rupuk seperti itu bentuknya Dan ada suara seperti ketukan Buang saja Dan keracunan ikan ini Makan kunci dong Letaknya balik lagi Masih tuh Kita dibuka Dan sekarang lebih ekstrim lagi Dia buka pintu sendiri Sekarang udah di dalam Rumah ya Dan terbukalah kunci gemboknya Dan terbukalah kunci gemboknya Termasuketin gem Podee Bangun Bahkan kunci gemboknya Terbukalah kunci gemboknya Tentuثر Gapak kouk Masuk semua loh Jadi seolah-olah itu kaya pintu Upsaa 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saat dia mencari ikan dengan perangkap ikan, ternyata isinya adalah sesosok mayat hidup ya. Dan saya nggak tahu endingnya seperti itu sangat membagongkan sekali ya. Karena tahu-tahu mayat hidup itu memasangkan kotak misterius itu ke kepala wanita yang menemukannya itu. Dan sudah selesai apa yang terjadi selanjutnya. Ini teknik marketingnya ibaratnya bagus banget ya. Jadi membuat penasaran. Kemudian penonton itu akan mencari lagi video-video mungkin terusannya atau ada terusannya nggak sih kayak gitu kan. Oke mungkin sekian dulu reaksi video dan juga nonton bareng kita malam hari ini. Apabila ada kata-kata dan juga ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Silahkan tulis di kolom komentar apapun yang kalian mau dengan sopan ya. Karena akan melanggar peraturan Youtube jika kalian mengucapkan kata-kata atau menuliskan kata-kata kasar di kolom komentar. Tolong hargai para kreator dan juga jika ada video-video yang ingin kalian rekomendasikan. Silahkan tulis di kolom komentar juga dan juga sertakan linknya ya. Oke sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.